Peluang Syahrian Abimanyu tinggalkan Persija, ada tiga faktor utama, salah satunya andil PSIS Semarang. Sempat jadi pilihan utama di Persija Jakarta dalam beberapa musim terakhir, kini karir Syahrian Abimanyu justru terancam. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat peluang pemain timnas Indonesia hengkang dari Macan Kemayoran itu bertambah besar. Dari tiga faktor tersebut, salah satunya ada kaitannya dengan PSIS Semarang. Cikal bakal Syahrian Abimanyu potensi angkat kaki dari Persija Jakarta adalah kontrak sang gelandang yang tak lama lagi bersama Macan Kemayoran. Seperti diketahui, Syahrian Abimanyu kontraknya akan segera berakhir pada akhir musim Liga 1 2023-2024. Atau lebih tepatnya akan segera usai pertanggal 30 Juni tahun 2024, cikal bakal kedua yakni terkait dengan menit bermain Syahrian Abimanyu yang saat ini terus menyusut. Menit bermain dan segelan tempat utama Syahrian Abimanyu harus puas diambil bergantian oleh Hanif Shahbandi dan Reski Fandi. Imbasnya, gelandang stilis Persija Jakarta itu baru bukukan 17 laga dan hanya catat 1 gol dan 1 asis. Dengan hanya catatkan 10 kali turun sebagai pemain utama Persija Jakarta. Pada bursa transfer paru musim lalu, Syahrian Abimanyu tak disangka masuk ke dalam daftar belanja PSIS Semarang. Kabar itu diungkap oleh akun Instagram seputar sepakbola Indonesia, atgozipbola. Kala itu, PSIS Semarang yang gagal mendatangkan Taufani dari Borneo FC alihkan bidikannya kepada Syahrian Abimanyu. Kans PSIS Semarang terbuka lebar dalam perekrutan Syahrian Abimanyu dari Persija Jakarta. Mengingat, kontraknya akan segera usai pertanggal 30 Juni tahun 2024 atau bisa dikatakan, PSIS Semarang berpotensi menggaetnya dengan cuma-cuma jika tak diperpanjang Persija Jakarta. Selain itu, faktor Persija Jakarta yang kini santer dikabarkan tengah mencari dana segar untuk belanja pemain bisa jadi sebab lainnya Syahrian Abimanyu lebih intens merapat ke PSIS Semarang. Terima kasih telah menonton!